Bandung Lautan Api sebuah lagu perjuangan yang identik dengan kota ini sejujurnya secara harfiah gue gak sepakat dengan lagunya tapi secara sejarah gue gak bisa nolak balik lagi ke Bandung bagi gue kota ini bukan hanya sekedar kota yang pernah jadi Lautan Api masa prakemerdekaan tapi bagi gue kota ini adalah kota yang Tuhan ciptakan ketika ia sedang tersejum lebar kita tahu sosok Dylan dan Milea yang terkenal itu pun pernah mengadukasi di kota ini sebelum akhirnya berpisah miris ya begitulah hidup dan Bandung kisahnya indah sama dengan kotanya namun tetap yang namanya hidup kadang banyak hal pahit yang gak sesuai ekspektasi namun demikian bagi gue Bandung tetaplah indah dan menawarkan harapan sama seperti kisah seorang Habibi yang bertemu gula jawanya untuk pertama kali di kota ini Ainun yang akhirnya sampai meradukasi hingga ke negeri Jerman itu iya yang jauh itu kisah yang berhasil tak seperti di London Milea yang membuktikan bahwa semua harapan baik pun masih akan selalu ada lewat kota ini sama juga halnya dengan harapan orang-orang yang menyeberang di jalan berjualan di pinggir taman juga yang fokus menyelesaikan pekerjaan di kantoran semua punya harapan semua ingin kebaikan di dalam kehidupan perjalanan gue kali ini di Bandung dimulai dari jalan Asia Afrika Braga menuju Lereng Anteng hingga Taman Hutan Raya dan gue peninggalan Jepang serta Belanda setiap tempatnya ada cerita setiap tempatnya ada pembelajaran dari Bandung gue belajar bahwa memaknai tempat berserta latar belakang tempat itu adalah suatu hal yang sangat penting sama dengan memahami manusia dengan segala perbedaannya sekian dari cerita kita semoga selalu menjadi pembelajaran di setiap episodenya